Sementara itu, Pemirsa Desa Tertek, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dipenuhi kegembiraan dan semangat saat menggelar tradisi sedekah bumi yang diikuti oleh seluruh warga. Dalam rangka sedekah bumi, masyarakat Desa Tertek, Kecamatan Pucatwangi, Kabupaten Pati, berlomba-lomba untuk memperoleh gunungan yang dianggap sebagai simbol keberuntungan dan harapan di tahun ini. Hanya dalam hitungan 2 menit, gunungan hasil bumi tak tersisa. Di lapangan desa Tertek, ribuan warga berkumpul dengan rasa antusias. Masing-masing rombongan warga membawa gunungan hasil bumi yang mereka persiapkan. Gunungan-gunungan tersebut terdiri dari berbagai macam produk pertanian seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Salah satu warga, Vita, mengaku dirinya ikut serta dalam rebutan hasil bumi dan pada akhirnya mendapatkan beberapa bagian seperti bawang merah hingga buah melon. Ia berharap apa yang didapat membawa keberkahan dan bermanfaat di kehidupannya maupun warga yang lain. Ini desa Tertek, Kecamatan Pucawangi dalam rangka sedekah bumi bersih desa. Ini diadakan karnaval, yaitu ada gunungan, juga ada seni-seni. Di sini perebutan gunungan mendapatkan bawang merah tanpa saya. Sementara sekretaris desa Tertek, Karsono mengatakan jika acara sedekah bumi dimulai dengan doa bersama. Setelah itu, gunungan hasil bumi yang telah dipersiapkan diletakkan di tengah lapangan. Tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanda awal untuk memulai berebut gunungan pun diberikan. Untuk kegiatan pada siang hari ini, sedekah gebiar sedekah bumi desa Tertek, Kecamatan Pucawangi tahun 2023. Untuk kegiatannya, bagian karnaval sejak dimulai jam 12 tadi. Untuk masyarakat desa Tertek sangat antusias karena sepanjang masa baru kali ini diadakan karnaval besar-besaran. Kemudian warga tidak mengingat dana habis berapa tidak. Yang penting senang-senang karena istilahnya sedekah bumi. Dia mensyukuri nimat Allah bahwa buminya menghasilkan beberapa hasil pertinian. Di antaranya tebu, jagung, padi, dan sebagainya. Bawang merah, terus cabai merah, dan lainbagainya. Masyarakat sangat syukur sekali. Ada berapa kelompok tadi, Pak? Ada 15 RT. Ada 15 RT mengikuti karnaval semua, Mas. Pak, tadi ada gunungan, ada berapa gunungan, Pak? Gunungan yang tingkat desa itu satu, yang besar. Kemudian ada dua itu dari RT, Mas. Tiga, tiga ya ada. Tiga itu dari RT, antusias RT. Pak, tadi ada rebutan, Pak, itu mananya, Pak Cik, Pak? Rebutan gunungan tadi itu mungkin mempunyai makna apa, Pak? Mempunyai makna bahwa, mempunyai mitos bahwa rebutan yang diambil tadi, membawa berkah. Jadi, siapa yang dapat, itu akan membawa berkah. Yang diambil tadi, baik buah, maupun polo wijo, dan lain sebagainya. Tidak hanya bergedewasa, anak-anak pun turut berpartisipasi dalam acara ini. Mereka berlarian di antara gunungan hasil bumi, mencoba untuk mendapatkan bagian dari keberkahan yang disediakan alam. Acara sedekah bumi juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya dan kesenian tradisional, musik gamelan, tarian Jawa, dan pertunjukan seni lainnya. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.